oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gue dan kali ini view nya berbeda disini gue sedikit pisang ya bikin rekaman sambil jalan sambil ngisi langkah kaki dan gue pengen bahas terkait itu produk digital gue beneran aku segitu banyak atau enggak gitu ya jadi itu beneran terjadi alhamdulillah, gue setiap 2 pekanan gue tarik video segitu, segitu banyak nih nah, menurut gue itu banyak ya jadi mungkin kita punya beda pandangan, tapi menurut gue itu udah banyak dan itu caranya gue pake organic, full, sama ads gitu, jadi kalau misalnya ada yang ngerasa bang itu mungkin enggak sih ih mungkin banget sebenernya jawabannya karena ada yang lebih besar dari gue sebenernya jadi itu mungkin banget bisa dicapai, terus ada yang nanya juga gue tuh, bang nanti di kelasnya diajarin enggak sih cara ngiklannya di kelas digicuan gue itu diajarin cara bikin produknya sama cara jualan secara organik sebenernya cuman gue ngebocorin langkah atau dashboard gue yang gue jalanin untuk iklan gue ini untuk produk ini gitu untuk 2 produk gue lah intinya jadi temen-temen semua bisa niru tuh tapi disclaimer dulu itu caranya bukan untuk basic bukan untuk orang yang belum pernah sama sekali ngiklan itu caranya untuk orang yang udah pernah minimal ngejalanin iklan 2-3 kali lah ya jadi tau gitu langkah-langkahnya jadi itu tuh bukan gimana caranya set up dari nol bikin fanpage-nya bikin account bisnisnya gitu daftar meta ads-nya enggak jadi ini tuh beneran cara jadi kayak create campaign create asset create ads-nya terus yaudah post gitu milih targetnya gimana milih interest-nya gimana gitu tuh pokoknya itu yang gue kasih tau jadi enggak ada basic-nya dari nol gitu enggak ada jadi kalau misalnya nanya bang diajarin atau enggak gue jawab diajarin tapi enggak dari basic nol gitu jadi kayak cuman duplicate aja duplicate iklan gue aja gitu dan produknya apa aja yang laku ada yang lain juga gitu kan sebenernya produk apa aja bisa laku insya Allah sama apa sama selama lo ngiklan sebenernya produk apa aja bisa laku selama produknya itu udah fit sama market maksudnya fit adalah emang produknya itu dibutuhin sama market gitu atau bukan dibutuhin tapi punya masalah yang akhirnya bisa menyelesaikan sesuatu eh punya solusi yang akhirnya bisa menyelesaikan sebuah masalah contohnya misalnya temen-temen eh kemarin gue nemuin produk digital yang ngebahas tentang overthinking tentang takdir jadi tuh ebooknya ini menarik menurut gue dia jualan ebook dia ngebahas gimana caranya menyelesaikan masalah yang terjadi sama banyak orang ini terkait tentang takdir jadi mikirin takdir kayak takdir buruknya dipikirin segala macam nah menurut gue ketika nih orang tau framework untuk nyelesaikan masalah itu dan akhirnya dibikin ebook itu genius banget dan itu pasti punya pasar gitu dan itu ada yang beli gitu menurut gue terus kemarin gue nemuin ada yang jual pola jahit dan itu juga kayaknya bukan dan itu kayaknya high demand juga tuh karena jaman sekarang tuh ibu-ibu yang muda gitu ya pada kreatif tuh punya mesin jahit yang mini dan dia bisa ngejahit sendiri di rumah dan bikin buat anaknya gitu anaknya gitu terutama misalnya frameworknya itu juga works di lu itu bisa dijual temen-temen jadi gak usah pusing-pusing sebenernya jadi gak usah yang bang gue mau bikin apa tapi bingung nih bang gitu ya gak usah pusing-pusing sebenernya terus produknya juga gak harus ebook temen-temen bisa e-course e-course ya kayak tadi misalnya cara ngejahitnya tuh bikin video pendek tekan tutorial gimana caranya lu apa ngiklan eh ngiklan lagi ngejahit gitu ya terus misalnya lu punya apa ikan hias misalnya gimana caranya ikan hiasnya bisa menghasilkan gitu atau bisa breeding bisa sehat itu juga bisa ada tutorialnya jadinya lumayan oke menurut gue jadi gak usah bingung-bingung gitu terus apalagi ya contohnya misalnya lu e-e ini deh misalnya futsal buat anak misalnya apa bela diri untuk anak gitu lu punya lu punya keahlian bela diri terus lu tau cara yang ngelatih anak kecil gitu untuk bisa bela diri nah itu juga bisa tuh dibikin tutorialnya video step by step misalnya bab satu ngajarin apa dulu untuk anak supaya bisa bela diri misalnya tendangan dulu pukulan dulu atau apa dulu push up dulu gitu jadi itu juga bisa diajarin nah itu bentuknya juga pada digital dibikin video rekamannya di upload ke platform entah link ID entah mayar entah skalet habis itu lu iklanin kalau misalnya lu gak pengen konten tapi lu pengen organik ya lu ngonten 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 dan ngonten akhirnya nanti ada orang yang tertarik ada orang yang nonton dia akan cari videonya dia akan beli videonya nah udah laku gitu kurang lebih kayak gitu temen-temennya nah memang kedengeran simple banget buat bikin produk digital cuman emang ada beberapa fundamental yang harus dipelajarin juga jadi step by stepnya untuk menuju ke sana gitu jadi mungkin juga ada orang-orang yang butuh pendampingan gitu karena gak apa namanya gak bisa jalan sendirian aja gitu pokoknya pengennya didampingin nah gue memfasilitasin itu tuh di kelas Digicuan Project dan temen-temen semua bisa gabung ke Digicuan Project kalau ngerasa emang butuh pendampingan dan kalau ngerasa butuh temen buat ngobrol sama nge-brainstormingnya silahkan gabung di Digicuan Project linknya ada di deskripsi gue udah siapin dan disitu udah masuk ke batch 3 sekarang disana sekarang udah ada kurang lebih 200 orangan grupnya juga dipisah Iqvan sama Akhwat gue pisahin biar gak ada fitnah insyaallah jadi gak ada fitnah dan gak bercampur baur juga jadi bebas tuh curhat-curhatan ngobrol-ngobrolan bebas yang dilarang cuman berkata-kata kasar sama Sarah disana kalau ngobrolin kayak bisnis mau saling jualan pun disitu gak masalah kalau di grup gue gitu ya jadi silahkan cek di link di deskripsi sama cek di Instagram gue juga bisa Hidayat Nur jadi nanti kita belajar bareng-bareng disana bikin produk bareng-bareng dan langsung jualan aja juga ketika produknya jadi jadi jangan berlama-lama jadi jangan cuman berkonten itu jangan cuman ngejar views tapi mulai nyari cuan dari konten itu jadi jangan views gue jelek ya gak apa-apa kalau misalnya emang cuan bang likes gue dikit ya gak apa-apa kalau emang ada penjualan ada cuan kalau gue sih gitu jadi fokusnya ke cuannya bukan ke viewsnya atau ke likesnya dan jangan capek-capek mikirin algoritma pokoknya yang penting produk kita laku laris dan banyak yang beli dan kayak gini hasilnya menyenangkan kan yaudah ya gue pamit jangan lupa di komen like dan subscribe kalau menyenangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye